dari muliter Amil Molana kita coba sedikit ngobrol-ngobrol berkait dengan aneka produk kerajinan kulitnya kita sudah sampai di muliter di Desa Panisian tempat dari jarak raya Panisian House buat nantapan ini kita langsung coba cek langsung kayak pasif di muliter ini sudah bareng pemilik dari muliter Amil Molana kita coba sedikit ngobrol-ngobrol berkait dengan ya aneka produk kerajinan kulitnya mas Amil ya untuk produk muliter ini secara apa sih ada atau berkiri ini berdiri mulai akhir Desember 2015 berkira 4-5 tahun yang lalu lah berkira 5 tahun ya berarti sudah lumayan settle dan ya sudah tidak pemula lagi ya kalau produk-produknya disini ada apa saja nih kita ada dompet, ikat pinggang, tas, dompet SDNK ada juga dompet wanita, dompet pinggang dan lain-lain selama ini sudah dijual kemana aja? kalau kita jualnya online marketplace sudah hampir seluruh Indonesia dari Hancis sampai Noropel sudah pernah kirim juga pernah kirim semua ya banyak yang pesen berarti ya kalau luar negeri pernah ada? luar negeri paling jauh di Spanyol, Pakistan, Thailand, Malaysia juga pernah India juga pernah ini proses pencabutan paku dari kulit yang sudah dikasih formalit dan dijemur kulit yang sudah dijemur karena kaku jadi harus dilemaskan hasil penjemuran kulit diukur hari ini sebagai standar bahan baku untuk mendapatkan kulit dengan dan ukuran tertentu proses pewarnaan ini yang gelap dan ini juga pencampuran dan campuran dan campuran informatik untuk orang lain untuk dan 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 warna anta pertama ini masih kurang gelap jadi harus diwarnaan lagi dan dicampurkan warna yang lebih gelap agar mendapatkan warna hitam pekat setelah mendapatkan warna hitam yang dinginkan ikan hijen breng itu disiapkan untuk dicemur selamat menikmati 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 selamat menikmati